Lama menghilang, Chandrika Cika akhirnya angkat bicara soal kabar di Depak dari Rans Entertainment. Chandrika Cika akhirnya buka suara terkait isu dirinya di Depak dari Rans Entertainment. Beber hubungan dan komunikasi saat ini dengan Rafi Ahmad. Semenjak namanya terseret kasus pengeroyokan yang menimpa Putra Siregar dan Rico Valentino, keberadaan selebgram Chandrika Cika seolah hilang bak di telan bumi. Ia bahkan tak lagi terlihat di layar kaca. Cika hanya sempat terlihat ketika diperiksa sebagai saksi atas kasus yang menjerat Putra Siregar dan Rico Valentino. Buntut dari ramainya kasus tersebut, nasib Cika di Rans Entertainment pun dipertanyakan. Ia disebut sudah hengkang dari agensi milik Rafi Ahmad dan Nagita Slavina tersebut. Lantas, bagaimana klarifikasi dari Chandrika Cika? Untuk pertama kalinya, Cika akhirnya buka suara. Ia mengaku masih dalam manajemen Rans Entertainment. Nggak, hengkang dari Rans Entertainment, ucap Cika, dilansir Tribun Style dari Youtube Waswas pada Selasa, tanggal 16 Agustus tahun 2022. Selain itu, mantan kekasih Tarik Halilintar tersebut mengaku hubungannya dengan sang bos, Rafi Ahmad, masih terjalin baik. Hubungan masih baik-baik saja, ungkapnya. Ia sendiri tak mengerti mengapa disebut telah didepak dari Rans Entertainment. Aku nggak tahu juga, digosipkan keluar dari Rans, tambahnya. Seperti Dei ketahui, Putra dan Rico telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan. Putra Siregar bersama Rico Valentino diduga mengeroyok MNA atau N pada tanggal 2 Maret tahun 2022. Dugaan keterlibatan Chandrika Cika dengan kasus pengeroyokan tersebut membuatnya harus menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Kamis, tanggal 21 April tahun 2022 lalu. Dalam sidang tersebut, Cika sudah memberikan keterangan sesuai dengan kejadian yang ada. Sebelum ini, Rafi Ahmad sempat menanggapi kasus yang dihadapi oleh Chandrika Cika. Memang saat ini selebgram Chandrika Cika hingga kini masih kerap dinyinyiri warganet. Pasalnya, Chandrika Cika dituduh menjadi biang kerok dari pengeroyokan tersebut. Selain itu, mantan kekasih Tarik Halilintar itu juga dinilai telah mencemarkan nama Baik Rans Entertainment. Seperti diketahui, Chandrika Cika tergabung dalam agensi milik Rafi Ahmad dan Nagita Slavina tersebut. Hingga akhirnya, beredar kabar jika Chandrika Cika akan didepak dari Rans Entertainment. Lantas, benarkah hal tersebut? Kini, Rafi Ahmad selaku pemilik Rans Entertainment akhirnya buka suara. Meski kerap disorot karena masalah, namun Rafi Ahmad tak pernah menghakimi setiap orang yang tergabung di Rans Entertainment. Rafi Ahmad mengatakan bahwa Cika kini masih di dalam manajemennya. Menurut Rafi, Cika hanya anak muda yang kini sedang berproses dalam dunia entertainment dan menjadikannya pembelajaran kedepannya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Masih di manajemen gua, kadang gini anak seumuran Cika masih muda, gua juga pernah muda. Gua gak pernah bilang menjadj dia benar apa salah. Tapi yaudahlah apapun yang dia lewati biar itu menjadi pembelajarannya dia dan kita sebagai manajemen Kalau kebablasan kita mengingatkan, tutur Rafi Ahmad dikutip TribunStyle.com, Kamis, tanggal 26 Mei tahun 2022. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax